Intro Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Melalui pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mencairkan dana bantuan rehab dan rekonstruksi rumah korban gempa yang terjadi Agustus 2018 lalu. Beginilah suasana kesibukan yang terjadi di Allah Kantor Cemat Alas Barat saat pihak BRI melayani warga korban gempa Sumbawa untuk pencairan dana bantuan rehab dan rekonstruksi rumah bagi korban gempa bumi. Untuk membantu kelancaran proses pencairan ini, BPBD Kabupaten Sumbawa didampingi oleh TNI dari Kodim 1607 serta Polres Sumbawa mulai mencairkan dana bersama pihak Bank BRI Sumbawa. Walaupun sempat terhambat karena ada beberapa kesalahan pada administrasi yang dibawa oleh warga korban gempa, namun proses pencairan hari pertama tetap berlangsung dengan lancar. Sementara kekurangan administrasi akan segera dilakukan perbaikan. Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan pencairan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah untuk rehab dan rekonstruksi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Dengan rijian Rp10 juta untuk rumah rusak ringan, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp50 juta untuk bantuan rumah rusak berat. Untuk jumlah total hasil pendataan terakhir kerusakan rumah rusak akibat gempa berjumlah 14.772 unit, dengan rijian rusak ringan 9.782 unit, rusak sedang 2.718 unit, dan rusak berat 2.272 unit yang tersebar di lima kecamatan. Total biaya yang direalisasi untuk rehab rekon serumah korban gempa oleh pemerintah pusat dari pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa sejumlah Rp179.900 juta. Setiap hari pihak kontraktor akan membangun sebanyak 18 unit rumah warga yang rusak berat Untuk mempercepat proses pembangunan rumah Risa untuk korban yang rusak berat Pemerintah menggandeng pihak swasta sebagai distributor bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Risa tersebut Di lokasi ini pihak perusahaan langsung memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Risa Seperti beton dan rangka baja Semua perakitan bahan yang dibutuhkan dilakukan di lokasi proyek ini dengan melibatkan ratusan pekerja Dibantu oleh tenaga kelompok masyarakat atau POKMAS Pencairan dana akan dipercepat agar proses rea prekons rumah bisa cepat diselesaikan Agar korban gempa bisa menempati rumah yang layak pasca kerusakan Akibat guncangan gempa yang terjadi Agustus 2018 lalu Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.